Kenaikan harga cabai yang terjadi saat ini diperkirakan cabai di Merangin banyak dikirim keluar dari Kabupaten Merangin. Padahal produksi cabai dijangkat dan sekitarnya saat ini masih banyak dan sanggup mencukupi kebutuhan Merangin. Harga cabai merah saat ini makin naik, bahkan berdasarkan pantauan di pasar tradisional yang ada di Bangko. Harga cabai merah sudah mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Padahal Kabupaten Merangin merupakan produsen penghasil cabai merah di Provinsi Jambi. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Merangin, produksi cabai di Kabupaten Merangin saat ini cukup banyak dan seharusnya bisa memenuhi kebutuhan Kabupaten Merangin. Dan harganya tidak naik seperti saat ini yang mencapai 100 ribu per kilogram. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Merangin, Selamat Sudarsono mengatakan, Untuk produksi cabai merangin masih stabil. Namun karena permintaan cabai dari luar Kabupaten Merangin maupun luar Provinsi Jambi sangat tinggi dan para agen cabai dari luar daerah langsung datang ke merangin untuk membeli cabai. Dan mau tidak mau harus mengikuti harga pasar. Hasil pemantuan kita, ternyata produksi kita sebenarnya cukup banyak. Cukup banyak, namun demikian ketika barang produksi itu dibawa ke pasar rakyat, ternyata para pedagang cabai, agen-agen cabai, baik itu dari Linggau, dari Curug, kemudian dari Jambi, dari Bungo, dari Tebu, dari Sarolangon, mereka mengambil ke kita. Jadi, ketersediaan kita sebenarnya cukup untuk di dalam negeri dulu, namun karena mekanisme pasar yang tidak bisa kita bendung, mereka banyak mengambil ke kita.